Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Gideon berkata Tuhan sajalah yang akan memerintah kamu Luar biasa Gideon tidak tergiur dengan Jabatan yang diberikan oleh orang Israel Tapi Gideon mengerti Bahwa Tuhan adalah Raja yang akan memimpin bangsa Israel Sehingga bangsa Israel tetap berjalan di jalan yang benar Nah pada waktu itu Kemudian Gideon berkata Tapi satu hal saja yang aku minta dari kamu Ya mereka baru saja memenangkan pertempuran Dan mendapatkan banyak jarahan Nah inilah tema hari ini Bagaimana berkat menjadi berhala Gideon meminta Anting-anting emas Yang direbut sebagai barang jarahan Dari orang Midian Dikumpulkan Alkitab mencatat Beratnya mencapai 1.700 shikal Yang kalau dikonversikan Ke emas Pada saat ini Itu mencapai 19 kg emas Dan apa yang Gideon lakukan Dengan jarahan itu Dengan emas itu Dia membuat sebuah Baju efot Baju efot adalah Baju yang dikenakan Oleh seorang imam Ketika dia akan masuk Ke ruang maha kudus Dan akan menghadap Tuhan Alkitab mencatat Disinilah Orang Israel Berlaku serong Orang Israel Mulai menyembah Baju efot itu Ya Padahal Baju efot itu Adalah sesuatu yang kudus Sesuatu yang baik Yang berhubungan dengan Tuhan Alkitab tidak mencatat Apakah tujuan dari Gideon Membuat Baju efot itu Alkitab pun tidak mencatat Apakah Gideon ikut menyembah Baju efot itu Tapi Alkitab berkata Inilah yang menjadi jerat Atas Gideon Dan keluarganya Yaitu Membuat bangsa Israel Menyembah Baju efot Nah Bapak Ibu sederhana sekalian Berkat Bisa Menjadi berhala Bagi kita semua Apa yang kita pikir berkat Apa yang kita pikir itu benar Ternyata itu menjadi berhala Bagi kita semua Mungkin Kita tidak menyembah patung Kita tidak menyembah sesuatu yang berhubungan dengan klinik Atau ilmu hitam Tapi Segala sesuatu yang kita sembah Lebih Daripada kita menyembah Tuhan Kita yang hidup Itu adalah berhala Ya Bapak Ibu sederhana sekalian Baju efot Baju efot pada saat itu adalah sesuatu yang sangat kudus Sekali lagi saya mau katakan Mereka pikir Mereka melakukan hal yang benar Tapi Sekali lagi saya mau katakan Alkitab mencatat Mereka melakukan hal yang serong Apa yang kita pikir bukan berhala Ternyata bisa menjadi berhala bagi kita Kita sembah Tuhan Kita sembah Barang itu Lebih daripada kita menyembah Tuhan Bapak Ibu sederhana sekalian Apa saja bisa menjadi berhala bagi kita Bahkan mungkin Tanpa kita sadari Ya Mungkin pekerjaan kita Hobi kita Keluarga kita Atau bahkan Pelayanan kita Juga bisa menjadi berhala Ketika segala pikiran kita Fokus kita Sumber daya kita Kemampuan kita Kita keluarkan Lebih daripada ketika kita menyembah Tuhan kita yang hidup Ya Gak sedikit dari kita yang Tanpa sadar mungkin Oh ya saya tetap ke gereja Saya tetap melayani Tuhan Ya Tapi Ketika sudah berhubungan dengan hobi kita Kita akan melakukan Hobi kita itu dengan Passion Berbeda dengan ketika kita melayani Tuhan Misalnya Bapak Ibu sederhana sekalian Mari Kita punya hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan Bahkan pelayanan kita Seperti yang saya bilang tadi Bisa jadi Menjadi berhala Ya Kita Hubungan kita jauh dari Tuhan Tapi pelayanan kita luar biasa Mungkin Kita melayani di mimbar Kita melayani bidang musik Media Dan lain sebagainya Bahkan kita berkotbah Tapi ternyata Hubungan kita dengan Tuhan Tidak sedang baik-baik saja Bapak Ibu sederhana sekalian Jangan sampai Berkat Menjadi Berhala Jangan sampai Berkat Malah menjauhkan kita Dari Tuhan Bahkan pelayanan Hal yang kita pikir Benar Menjauhkan kita Malah menjauhkan kita Dari Tuhan Malam hari ini Sebelum kita beristirahat Yuk kita datang sama Tuhan Kita berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan Aku mohon ampun Apa saja yang menjadi berhala dalam hidupku Mungkin tanpa aku sadari Mungkin aku lebih melindungi keluarga ku Daripada aku menyebangkal Tuhan Yuk Saya ajak kita semua datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Kita bersatu dalam doa Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Malam hari ini kami belajar Tuhan Bagaimana segala sesuatu bisa menjadi berhala Dalam hidup kami Bahkan mungkin tanpa kami sadari Tuhan Yesus Malam hari ini dari kisah seorang Gideon Kisah seorang yang sangat luar biasa Yang bahkan tidak mau Mendapatkan jabatan Tapi Dia meletakkan Dia meminta orang Israel Meletakkan anting emas Dan dibuat Malah menjadi berhala Malah menjadi sesembahan orang Israel Dan Alkitab berkata Itu adalah hal yang salah Berlaku serong di hadapan Tuhan Oh iman ampun Tuhan di hadapanmu ya Bapak Tolong kami Mampukan kami Tuhan Mengerti Apa yang menjadi kehendakmu Apa yang menjadi laranganmu Tuhan Yesus Kami butuh engkau dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Hanya dalam namamu Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Bapak-Ibu suruh sekalian Sekali lagi Mari kita pikirkan dalam hati kita Ya Ingat Jaga hati kita Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancah kehidupan Terus jaga hati kita Bangun hubungan dengan Tuhan Lebih daripada Apapun Sampai ketemu di rindungan malam selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Sampai ketemu di rindungan malam